Hai, Assalamualaikum sahabat Discover Aceh. Discover Aceh kali ini sedang berada di salah satu perkebunan kurma terbesar di Aceh. Dimana teman-teman udah tau belum? Itu dia namanya barbate. Kita bakal cari tau tentang kegiatan islami, kegiatan olahraga yang katanya sesuai sunnah nabi. Penasaran? Ikutin kita terus. Discover Aceh, let's go! Halo sahabat Discover Aceh. Perjalanan kali ini kita akan sama-sama mendatangi salah satu wisata halal di Aceh Besar, yaitu kebun kurma barbate. Berlokasi di Jalan Lintas Belang Bintang, Krung Raya, Merandeh, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Kita akan sama-sama mencari tau gimana serunya berwisata ke kebun barbate karena banyak sekali informasi yang bisa sahabat Discover dapatkan. Jangan kemana-mana dan stay tune terus ya! Oke, Bapak Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah Bapak, ini Alhamdulillah kita punya kesempatan untuk bertemu. Iya, sudah datang kopinya ya. Ini kopi Aceh Gayo. Kopi Aceh Gayo, pasti Gayo ya Pak. Ngomong-ngomong terima kasih banyak Pak sudah mau meluangkan waktu bersama tim Discover Aceh. Kita bakal ngulik-ngulik bincang-bincang tentang bagaimana perkembangan wisata hal dari perkebunan yang dikeluar oleh Bapak sendiri. Jadi begitu Pak ya, jadi ini Pak suasananya memang sangat adem, kita memang sangat menikmati suasana kali ini. Agak mendung tapi ya Pak ya? Ya ini memang belakangan ini karena panas, ini sore sudah dua hari ini agak mendung, bahkan kemarin ada hujan sedikit. Betul. Berarti ini Pak, bagaimana ya Pak perkembangan setelah COVID ini pengunjung ada berpengaruh? Alhamdulillah semenjak di penghujung COVID ini, luar biasa pengunjungnya. Mungkin satu hari itu bisa lebih dari 5 ribuan pengunjungnya. Wow, 5 ribuan dalam sehari ya Pak. Apalagi ini juga Pasca Idul Fitri. Biasanya paling banyak apakah dari wisatawan lokal atau wisatawan? Banyak itu dari luar Banda Aceh, dari Medan, Pekanbaru, Padang, dan juga dari Langsa, dari luar Banda Aceh, dari Melabu, Aceh Selatan. Kebun Kurma Barbate merupakan kebun kurma terbesar di Aceh dan katanya juga terbesar di Asia Tenggara lho. Jadi, saya penasaran nih Pak, kenapa namanya Barbate? Jadi, Barbate itu bukan bahasa Aceh. Barbate itu nama suatu tempat di Andalusia, di Spanyol sana. Jadi dulu, kalau pernah dengar kisah penaklukan Andalusia, kisah Torik bin Ziyad, ketika menaklukkan Spanyol itu, atau Konstantin itu, itu namanya tempat pertama kali mendarat pasukan Islam itu namanya Barbate. Dan lokasinya itu mirip-mirip seperti ini. Ada danaunya, ada di bukit, bukitnya itu namanya Bukit Barbate. Di situ ada lembah, ada danaunya. Kita lihat ada kolam besar itu kan. Itu kita ibaratkan seperti danau. Kemudian di belakangnya itu lautan. Dan pada saat itu, komandan pasukan Torik bin Ziyad itu dia membakar kapal perangnya. Oh iya, selain itu juga banyak kegiatan yang seru di dalamnya. Seperti memanah, berkuda, menaiki APV untuk berkeliling, dan tentu tak luput dari kulinernya. Kalau dalam satu hektare saya tanam seratus batang, berarti satu tahun saya menghasilkan sembilan miliar. Ini ada berapa hektare ini Pak? Masih sedikit lah, ada seratus lima puluh hektare. Tapi ini sudah terbesar saja kan Pak? Asia Tenggara insya Allah. Asia Tenggara, masya Allah. Luar biasa, berarti salah satu yang di Thailand juga sudah di kalahkan? Thailand dia itu banyak kebunnya, pecah-pecah. Di sini ada lima hektare, ada sepuluh, ada dua, ada tiga gitu. Jadi banyak-banyak tempat. Tapi kalau kita di satu kawasan yang luas gitu. Pantas saja, nuansa Timur Tengah yang kita rasakan rupanya tak lepas dari gambaran lokasi yang memang mirip dengan tempat pertama kali turunnya pasukan Islam di Andalusia, yang bernama Barbate. Akhirnya, penyematan ama Barbate di kebun kurma ini terinspirasi dari kisahnya. Haji Syukri percaya bahwa dengan mengelola kebun kurma Barbate menjadi lokasi wisata halal, tentunya dapat mengedukasi banyak orang tentang kurma. Yang sejatinya akan menjadi salah satu alternatif pangan di masa depan dalam menghadapi pemanasan global dan ekonomi global yang tidak menentu. Karena kurma adalah tanaman alternatif yang umurnya sangat panjang. Wah ini saya penasaran sih, seperti apa di bawah itu Pak? Boleh, yuk kita, apa namanya, mungkin kita bisa lihat-lihat pohon kurma, ada yang lagi berbuah. Oh itu, menarik sekali. Ayo Pak, saya semangat ini Pak. Dan edukasi ini juga amat penting bagi para petani untuk bisa sukses menanam kurma di Aceh untuk masa yang akan datang. Sudah lebih dari 10.000 batang kurma ditanam dengan luas perkebunan 150 hektare. Di sini juga sudah ditanam buah anggur dan zaitun lho. Pengunjung yang hadir bukan saja wisatawan lokal, tapi juga banyak wisatawan luar Aceh yang datang ke sini. Tak perlu khawatir bagi kaum pemberu konten, karena Bar Bate menawarkan keindahan untuk wisatawan yang suka berfoto. Cocok nih untuk sahabat discover Aceh. Bar Bate juga menjadi lokasi wisata yang oke, untuk kebutuhan konten feed Instagram juga mumpuni kok. Ini bar-nya ya Pak, untuk kuliner-kuliner yang ada di sini. Eh, ini diresmikan oleh Ustadz Abu Somad ya Pak ya? Ya, Alhamdulillah ini kemarin Ustadz Abu Somad yang diresmikan tempat ini. Tahun 2018? 2018. Kebetulan Ustadz Abu Somad ini satu sekolah sama saya dulu. Oh iya? Sekolah kemana itu Pak? SMP? SMP ya, di pesantren Darul Arapah dulu. Kita satu pesantren. Wah, seru ya. Bisa menjadi edukasi bagi adik-adik apalagi kegiatan yang ditawarkan adalah olahraga sunnah. Kebun Bar Bate menjadi lokasi wisata yang discover Aceh rekomendasikan untuk sahabat semua. Tinjauan wisatanya tidak hanya memanjakan mata, namun juga banyak hal yang bisa menjadi pengetahuan, apalagi pengetahuan tentang Islam. Saya kan berasal dari Lok Semau ini, Kak. Jadi kan pengen tahu bagaimana suasana di pohon kurmanya. Terus kan tempat wisatanya lumayan bagus. Memang bagus sih, Kak. Dari tingkat makanannya pun lebih enak. Tentang kurma, syiar tentang manfaat kegiatan sunnah, menjadi daya tarik untuk wisatawan lokal, bahkan wisatawan luar. Sudah berapa lama, Pak, mungkin tahu tentang Bar Bate ini? Sebenarnya, dua tahun yang lalu sudah tahu, cuman kesempatan berkunjung kemari baru ini. Bapak dari mana? Kami kebetulan dari Subur Lusalam. Oh, Subur Lusalam. Lumayan jauh juga, kan? Jauh ya, Pak. Jadi kemari, karena kebetulan memang antara anak-anak dua sekolah di sini, sekalian-sekalian harus sempatkan kemari gimana. Ternyata, ya Alhamdulillah, saya nggak nyangka kebun kurma bisa tumbuh subur seperti ini. Wah, luar biasa. Gimana, Pak, setelah nyampe ke sini suasananya mungkin? Wah, suasananya sangat menyenangkan, sesuai dengan spektasi memang. Karena dari selama ini lihat di media, ada teman-teman sampai kemari. Maka tadi anak-anak ikut juga tes di Panahan, ikut di ATV untuk menikmati suasana di sini. Berarti sudah ditelusuri semuanya, Pak, ya? Kita kalau untuk memanah, kita punya teman-teman. banyak coach yang sudah bersertifikat. Oh, sudah ada. Ini banyak anak-anak ya, Pak, yang belajar ke sini atau yang dewasa juga banyak? Ya, mulai dari anak-anak sampai dewasa itu ada. Ini pelatih kita pelatih nasional. Dia ikut Aceh Internasional Archery, kita sering orang nias. Terima kasih telah menonton! Jadi, Pak Deddy mungkin boleh ya share ke kita, ke sahabat diskopor Aceh, apa aja sih manfaat dari olahraga memanah itu sendiri? Untuk olahraga memanah ini sangat baik untuk fisik. Fisik kita, kesehatan, fokus, dan ketenangan. Jadi, anak-anak itu dilatih untuk fokus pada sasaran dia. Jadi, kalau sudah sering terlatih dengan ketenangan, dengan fokus, maka anak-anak itu nanti emosionalnya akan terkontrol. Gimana, sahabat diskopor? Udah nentuin tanggal untuk berkunjung ke Barbate? Sekian dulu perjalanan wisata kali ini. Nantikan perjalanan wisata selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!